Aku tidak boleh bahagia Kalau mau tau siapa yang request Hai Cosmo Babes Aku Syihina Syawaitan Sinamon Berperan sebagai sur di film penyalin cahaya Dan saya Oregas Banu Teja Saya sebagai sutradara di film penyalin cahaya Kita habis photoshoot bareng sama Cosmo Dan sekarang kita mau ngapain kak? Kita mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari Cosmo Team Let's go! Oke Penyalin cahaya itu Bercerita tentang seorang mahasiswi Bernama Suryani Yang foto selfie-nya tersebar Saat dia sedang mabuk-mabukan Dan menyebabkan dia kehilangan beasiswanya Lalu dia minta tolong kepada temannya yang bernama Amin Yang bekerja sebagai pengfotokopi di kampusnya Dan dia Berusaha meretas Handphone-handphone orang-orang yang ada di kampus tersebut Iya, untuk mengetahui Kebenaran apa yang sebenarnya terjadi pada malam festa tersebut Iya Oke Aku dulu deh Ini aku gak tau sih Bisa dibilang fun atau Kind of creepy Soalnya waktu ada satu masa Kita shooting di basement Basementnya itu buat nyimpen Arsip-arsip artefak gitu Barang-barang artistik lama gitu kan Dan suatu pagi kita shooting Ada bangku di depanku gitu ya Tiba-tiba bangkunya gerak sendiri Nah di sampingku ada asisten sutradara 2 Namanya Astrid Astrid tuh juga melihat bangku itu gerak sendiri Padahal gak ada tertutup ya Gak ada angin gak ada apa Dan geraknya juga lumayan unik Zik-zak gitu ya Tapi ya kita nangkutnya mungkin ada yang mau kenalan gitu Sama Kak Regas dia mau kenalan Kalau aku apa ya Yang tidak bisa terlupakan sebenarnya ini bener-bener dari day one shooting Bahkan bukan day one kali Ini bener-bener dari Dari day minus Dari kita masih berproses sampai kira shooting Itu adalah Aku tidak boleh bahagia Kalau mau tahu siapa yang request Manusia di sebelah saya yang request Jadi bener-bener kalau misalnya kita lagi di base camp Lagi di Z Semua orang atau kru Atau pemain lagi ngelawak Aku harus kayak gini Kalau ketauan sama dia Aku ketawa Chenina Enggak gini Suryani Enggak Dari jauh aku gini Begitu denger suara dia Aaaa gitu Aku dari jauh Aku kodenya gini Dia kayak gitu Kau kayak gini Sur Sur Jadi intinya Ini tidak akan pernah saya lupakan sampai sekarang Iya Ditinggal semua orang fun Dianya Enggak boleh fun Jadi itu fun fact bukan sebenarnya Enggak fun Sampai bener-bener sampai hari Terakhir shooting loh temen-temen Baru rilis Gak apa-apa ya Prosesnya harus kita nikmati Ini sebenarnya aku jawab orangnya gak boleh jadi sebelah aku Oh gitu Anggap aja Kalau misalnya ada pasti ini selalu mematahkan semua apa yang aku bilang Kebetulan ya Sangat seru Orangnya sangat kerdas Sangat tahu apa yang dia mau Dan juga bisa diajak diskusi Maksudnya diajak diskusinya bisa Terus semua orang sebenarnya bisa diajak diskusi Cuma Terkadang ada orang-orang yang Kalau diajak diskusi itu mau dipatahin gitu Nah sama karegas ini enggak Dia bener-bener diajak diskusinya itu bisa Terus pilih jalan tengahnya Kita maunya apa Dia juga maunya apa Akhirnya kita ambil konklusinya Tengahnya maunya dimana nih Terus Sangat jelas Kalau misalnya dia pengen sesuatu tuh Dia bisa ngejelasinnya tuh dengan bener Sampai akunya nangkepnya gampang gitu Iya Ini kalau aku ngomong dia pasti akan bilang goceng Pokoknya semua impresi yang aku bilang tuh dia bilang goceng gitu kayak Dikasih goceng Karena secara langsung dia nguji aku kayak Jadi kayak Goceng nanti transfer deh Aku melihat Shenina tuh adalah orang yang sangat berani gitu Melawan sesuatu yang dia anggap gak adil gitu Jadi kalau ada suatu hal yang tidak seharusnya gitu Yang terjadi pada dirinya ataupun temannya Dia tuh berani untuk bersikap gitu Dan karakter itulah yang aku paling cari untuk karakter si Sur Dan selama proses reading Dia adalah orang yang mau meluangkan waktu Waktu sedemikian panjang dan energi untuk berproses gitu Rehearsal, reading Kita diskusi gitu Mendiskusikan background karakter Dia ngasih input banyak Jadi karakter Sur tuh gak Gak cuma saya tulis sendiri tapi bareng sama Shenina gitu ya Kita nulis bareng Dan sampai shooting pun Gestur-gestur kecil sesimpel Mata gerak satu mili aja itu Itu kita diskusikan gitu Karena mata geter satu mili aja itu bisa mengungkapkan emosi yang lain Dan Shenina mau gitu concern ke detail-detail sesimpel itu Jadi aku merasa beruntung dalam film panjang pertamaku Aku berproses dengan seseorang yang mau berlayar istilahnya Berlayar bersama dengan aku dalam pengeksploran karakter Dan di akhir aku kuas luar biasa Hehehe Goceng Hehehe Terima kasih kak Siapa dulu Kakak jawabannya yang tadi berarti guys Aku jawabannya adalah Siko Kurniawan Karena dia itu pokoknya selama shooting aku minta dia untuk Kalau ada adegan-adegan Shenina yang lagi berat Kamu jangan deket-deket sama Shenina Please Karena begitu ada dia itu kita pasti ketawa Iya pecah gitu kayak Pecah Kayak apapun yang terlontarkan dari mulut dia itu jadinya lucu gitu Padahal seharusnya mungkin gak lucu-lucu banget ya Kalau aku sebenernya banyak hampir semuanya punya lelucuannya masing-masing Dan menurut aku lucu kebetulan mungkin aku receh kali ya kak Tapi kalau misalnya suruh pilih aku bisa pilih dua Itu pertama bapak saya Om Luqman Terus yang kedua ada Kak Tanta Iya kan Kak Tanta juga lucu banget walaupun dia waktu itu cuma berapa Satu hari ya shooting-nya sih Aku lucu banget Jadi kayak aku adalah satu adegan yang lumayan berat Tapi speknya bareng sama bapak sendiri Om Luqman Jadi kayak Duh gimana caranya Akhirnya aku menyendiri sendiri Supaya aku gak ketawa-tawa ketemu sama bapak Jadi dia menyendiri dengerin headset Dengerin musik Buat konsentrasi ke adegan berikutnya Semangin Ser tapi makasih Pak Di lingkungan kampus yang seharusnya menjadi tempat buat menimba ilmu belajar ya Buat generasi muda kita berkembang Haruslah menjadi areal atau zona yang aman gitu Aman buat mereka Dan Ya bener ya Shin Maksudnya trauma yang di alami oleh penyintas itu Tidak semudah bilang gitu Akan tetap ada di diri mereka mungkin Jadi Mungkin cara lainnya seperti tadi Kak Regas sudah bilang Kita harus kasih ruang aman untuk mereka Selalu mendengarkan mereka Kita berpihak kepada mereka Merespon secara positif Dan juga Kalo misalnya kita diberi kepercayaan untuk mendengarkan cerita dari mereka Kita jangan malah ngejudge mereka gitu Kita harus dengerin mereka Kita harus Apa ya Kasih energi kita ke mereka Kalo misalnya kalian tuh gak sendirian Ya Ya kita semua Kita bakal tetap ngebela kamu Yes Boleh teriak dikit Jangan nonton bajakan Woy Penting itu Penting itu Menurutku kayak Sesimpel Jangan nonton bajakan Mungkin menurut kalian kayak Ya udah sih Orang tinggal ini Grafis juga Ya udah sih Orang tinggal bukaling Lagi juga lu gak bakal ngerasa gimana-gimana Lu gak bakal tau apa-apa Itu sebenernya sangat berdampak besar Kepada perfilman Indonesia teman-teman Iya Bener banget Pun Dukungan sekecil apapun dari penonton Kalo dilakukan semakin banyak dan semakin masif Saya yakin perfilman kita akan semakin maju ke depannya Karena kan kayak tadi aku senter bilang juga Kalo misalnya Banyak orang-orang yang mungkin kayak kalo misalnya lagi nonton film Pasti ke bioskop Film pertama yang kalian incer Filmnya bukan film Indonesia gitu Atau kayak misalnya lagi di OTV Lagi mau nyari-nyari film Yang kalian klik bukan film Indonesia Mungkin Sekali-sekali dicoba nonton film dari negaranya sendiri Karena Aku sangat yakin Film-film dari negara kita sendiri pun sangat bagus-bagus semua gitu Apalagi Di tahun-tahun sekarang Sudah banyak banget cerita-cerita yang Luar biasa bagus Dan kalian patut buat nonton Pasti kalian ketagihkan Iya Saya rasa dengan menonton penyalin cahaya Apa yang sedang kita perjuangkan di film ini Itu akan juga lebih tersampaikan kepada masyarakat dan teman-teman semua Iya Sama sih mungkin Aku lebih kayak apa ya Ini mungkin versi standarnya Jadi aku juga pengen menyadarkan Di luar sana bahwa kekerasan seksual itu bisa terjadi dimana saja Bisa terjadi dalam bentuk apa aja Kalo misalnya kalian tidak mendapatkan konsen Iya Jadi Aku pengen kalian mengerti Kalo misalnya Rasanya tuh seperti ini loh Kalo misalnya menjadi penyimpas kekerasan mensual Kalian paham kalo misalnya ada hal-hal tersebut Hal-hal beberapa hal yang kalian tuh gak boleh lakuin Tanpa mendapatkan konsen gitu Jadi Mungkin salah satunya caranya adalah menonton penyalin cahaya Dan akhirnya kalian baru paham dari situ Itu dia jawaban-jawaban dari kita Buat pertanyaan-pertanyaan dari Cosmo Team Jadi semoga kalian suka dan puas dengan jawabannya Dan jangan lupa nonton film kami Penyalin cahaya 13 Januari 2022 Di Netflix Sayang di seluruh dunia See you See you Ditunggu reviewnya